Adik laki-laki, jangan terlalu impulsif. Namun, yang mengejutkan semua orang, pemuda jangkung dan tegap ini tampak jauh lebih rapi. Kepribadiannya sangat bertolak belakang dengan pemuda berjubah brokat. Pada saat ini, yang satu sombong dan angkuh, sedangkan yang lain jujur dan masuk akal. Saya tidak berbohong. Pria muda berjubah bersulam berkata dengan tidak senang. Tuan muda, begini. Karena ketiga tuan muda ini juga tamu undangan, tentu saja mereka akan diberi kamar. Saat ini, penjaga toko berdiri dan menjelaskan. Ini bukan menara diskusi dao yang bias, tapi kebenarannya. Jadi begitu, adik laki-lakiku terlalu impulsif. Maafkan aku, pemuda tegap itu memperlihatkan ekspresi pengertian dan segera menatap Lehuang, Feng Hao, dan Namong Uji. Namun, tatapannya berhenti sejenak pada tubuh Feng Hao saat dia mengerutkan alisnya tanpa ada yang menyadarinya, mengungkapkan ekspresi yang agak menakutkan. Namaku penjaga surgawi, bolehkah aku tahu bagaimana aku harus memanggil kalian bertiga? Pemuda tegap itu dengan sopan menyapa kelompok Feng Hao. Feng Hao bertukar pandang dengan Lehuang, merasa sedikit aneh di hatinya. Namun, karena pihak lain menyapa mereka dengan senyuman, kelompok Lehuang tentu saja tidak akan mengatakan itu untuk sopan santun. Lehuang. Feng Hao. Namong Uji. Saat itu, mereka bertiga juga melaporkan namanya secara netral, namun tidak ada niat untuk memperkenalkan diri. Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Aku harap kalian bisa bermurah hati dalam kontes bela diri ini. Penjaga surgawi menangkupkan tangannya dan berkata, Adik juniorku mungkin telah menyebabkan masalah pada kalian sebelumnya, jadi aku meminta maaf atas namanya. Ketenaran Lehuang tentu saja tidak perlu disebutkan. Siapa di seluruh dunia penglai yang tidak mengenalnya? Adapun Feng Hao, dia juga telah mendengar sedikit tentang dia. Adapun Namong Uji, meskipun dia tidak terlalu yakin tentangnya, dia tahu bahwa dia tidak akan lemah dibandingkan dengan kelompok Lehuang. Oleh karena itu, penjaga surgawi sangat sopan, yang sangat berbeda dari adik laki-lakinya. Secara alami, siapapun yang lebih mampu akan mampu memenangkan hati si cantik. Tidak ada kata menyerah. Permaisuri Le tersenyum dan melambaikan tangannya. Aku pamit dulu. Kita akan bertemu lagi di kompetisi pencarian pengantin pria. Setelah itu, Feng Hao dan yang lainnya mengikuti penjaga toko dan pergi mencari kamar masing-masing. Penjaga surgawi memperhatikan mereka pergi sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata kepada pemuda berjubah brokat, ayo pergi. Ayo pergi, kakak senior, bukankah kamu tinggal di sini? Pemuda berjubah brokat terkejut. Penjaga surgawi melirik ke arah kakak mudanya dengan dingin. Ekspresinya sangat berbeda dari sebelumnya, tapi tidak ada yang menyadarinya. Dengan mendengus dingin, penjaga surgawi memimpin dan pergi. Pemuda berjubah brokat itu mengusap bagian belakang kepalanya dan hanya bisa mengikuti. Setelah meninggalkan gedung diskusi Dao, ekspresi penjaga surgawi berubah menjadi sangat gelap. Dia berbalik dan dengan marah menegur pemuda berjubah bersulam itu, dasar bodoh. Kamu sebenarnya masih membicarakan nama guru. Jika guru mengetahui hal ini, dia pasti akan memukul mulutmu. Aku-aku tidak punya pilihan selain menyebut nama guru. Pemuda berjubah brokat merasa sedikit dirugikan. Huff, kalau begitu, lupakan saja. Kamu sebenarnya menyebut namaku kepada mereka. Apa kamu mencoba mempermalukanku? Penjaga surgawi sangat menyadari karakter adik juniornya. Dia sudah tahu tentang percakapan di dalam, tapi dia menahannya. Namun, dia tidak menyangka kalau kakak mudanya yang mengecewakan itu akan tetap menyebut namanya. Ini membuatnya sedikit marah, jadi dia tidak punya pilihan selain keluar. Mungkinkah kakak senior tidak percaya pada ketiganya? Pemuda berjubah brokat memandang kakak seniornya dengan takjub ketika ekspresi aneh muncul di wajahnya. Berapa kali kubilang padamu bahwa selalu ada orang yang lebih baik di dunia ini? Bentak penjaga surgawi, memperingatkan saudara mudanya bahwa dia tidak dapat menggunakan nama guru untuk menakutinya di masa depan. Tidak apa-apa jika pihak lain adalah orang biasa, tetapi kebetulan pihak lain tersebut memiliki latar belakang yang kuat. Mereka adalah tuan muda dari dua vaksi tuan, dan bahkan tuan kakak seniornya tidak akan berani bersikap tidak terkendali. Namun, apakah orang bodoh ini benar-benar berpikir bahwa kakak seniornya tidak terkalahkan? Oh, pemuda berjubah brokat menundukkan kepalanya dan mengakui. Penjaga surgawi menghela nafas saat melihat ini. Dia benar-benar kecewa karena kakak senior tidak memenuhi harapannya. Pada saat ini, Feng Hao sedang berjalan berdampingan dengan Le Huang dan yang lainnya di pavilion diskusi Dao. Di antara mereka, Le Huang perlahan berkata, Feng Hao, apa pendapatmu tentang penjaga surgawi? Feng Hao terdiam. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, dia bukan orang yang sederhana. Dia tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak. Dia sangat cerdik. Jika penjaga surgawi mendengar penilaian Feng Hao terhadap dirinya sendiri, dia pasti akan terkejut. Kenapa kamu juga punya perasaan seperti itu? Le Huang tidak bisa menahan senyum. Tampaknya beberapa dari mereka memiliki kepribadian yang sama. Bahkan cara mereka memandang orang pun sama persis. Aku bisa merasakannya. Sekilas dia memberiku perasaan yang sangat palsu. Lebih baik tidak berteman dengan orang seperti itu. Feng Hao tersenyum. Memang itulah yang terjadi. Seringkali, cukup baginya untuk melihat seseorang pada pandangan pertama. Jika pihak lain layak untuk dijadikan teman, maka akan sangat berbeda untuk orang seperti Le Huang. Perasaan yang diberikan penjaga surgawi kepada Feng Hao terlalu palsu, terlalu palsu. Aku juga. Orang itu terlihat sederhana dan jujur, tapi entah apa yang dia pikirkan. Namong Wuji mengangkat bahunya. Dia secara alami juga memiliki perasaan yang sama. Dia sepertinya telah melihat tindakan penjaga surgawi dengan sekali pandang. Haha, mari kita tunggu dan lihat. Orang itu juga salah satu dari tujuh belas. Sepertinya kita harus berhati-hati terhadapnya. Feng Hao menunjukkan. Dia tampaknya telah melihat kelihayan penjaga surgawi. Itu benar, tapi tidak perlu terlalu takut. Dia mungkin murid penguasa naga kembar, tapi dia tidak sekuat itu. Le Huang menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak menempatkan penjaga surgawi di matanya. Bukan itu masalahnya. Dia masih salah satu dari tujuh belas, jadi kita tidak bisa meremehkannya. Feng Hao tersenyum. Saya tentu saja tidak takut dengan konfrontasi terbuka. Namun, saya takut dia akan melakukan sesuatu di belakang saya. Jika itu masalahnya, maka itu tidak akan menyenangkan. 2752. Beberapa saat kemudian, Permaisuri Le dan yang lainnya secara alami menetap di Menara Diskusi Dao di bawah pengaturan Li Sui. Harus dikatakan bahwa Menara Diskusi Dao cukup besar. Sama seperti Menara Kenaikan Abadi, ia berisi dunia di dalamnya. Itu jelas sebuah pintu, tapi rasanya seolah-olah mereka berada di ruang lain. Feng Hao diatur untuk tinggal di kamar sendirian. Setelah Li Sui menyelesaikan mereka bertiga, dia secara alami pergi dan memberitahu Feng Hao dan yang lainnya bahwa mereka tidak perlu muncul di awal kontes bela diri. Giliran mereka hanya setelah seleksi biasa. Dengan kata lain, Feng Hao dan dua orang lainnya dapat bergerak bebas selama periode waktu ini. Feng Hao juga ingin bertanya apakah dia bisa melihat Huang Fu Hu Shuang selama periode waktu ini, tetapi Lu Sui sepertinya telah memahami pikiran Feng Hao. Sebelum dia pergi, dia tersenyum dan memberitahu Feng Hao bahwa Huang Fu Hu Shuang sedang berkultifasi tertutup di bawah bimbingan Tong Tian dan tidak bisa keluar untuk saat ini. Ini juga alasan mengapa Huang Fu Hu Shuang mengatur agar dia dan yang lainnya menerima Feng Hao. Feng Hao menganggup mengerti, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, menerima bimbingan Tong Tian bukanlah hal yang buruk bagi Huang Fu Hu Shuang. Orang macam apa Tong Tian itu? Di seluruh dunia penglai, siapapun yang bisa berdiri bahu-membahu bersamanya adalah orang yang cukup baik. Sebelumnya, Huang Fu Hu Shuang hanyalah seorang gadis suci. Sekarang setelah dia menerima bimbingan Tong Tian, statusnya di Lembah Dao yang mendalam telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah menetap, Feng Hao dan yang lainnya tentu saja tidak berminat untuk berjalan-jalan di sekitar kota Dao. Setelah perjalanan yang begitu jauh, mereka kelelahan dan tentu saja membutuhkan istirahat yang baik. Namun, Feng Hao tidak segera beristirahat. Sebaliknya, dia duduk bersila di kamarnya dan mulai bermeditasi. Sejak dia menerobos ke alam master ilahi, dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menstabilkan basis budidayanya dan mengkonsolidasikan wilayahnya saat ini. Jika tidak, akan terlalu cepat baginya untuk meningkatkan basis budidayanya. Dia tahu betul bahwa alam guru ilahi adalah alam yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh banyak orang sepanjang hidup mereka. Pada saat yang sama, di mata sebagian orang, seorang guru ilahi tidak berbeda dengan orang biasa. Mereka tidak berbeda dengan semut, hanya semut yang sedikit lebih kuat. Feng Hao secara alami memahami perbedaan antara benua seratus ras dan dunia penglai. Tak seorang pun dari benua seratus ras bisa menjadi penguasa, tapi orang-orang di dunia penglai bisa. Dengan kata lain, dalam keadaan normal, tidak peduli bagaimana Feng Hao berkultivasi, dia tidak akan pernah bisa menerobos ke guru ilahi. Lagi pula, di masa lalu benua seratus ras, ketika umat manusia berada pada kondisi paling kuat, tiga dewa ilahi yang muncul semuanya terjebak pada dewa ilahi selama sisa hidup mereka. Pada akhirnya, mereka tidak mampu mengatasi hambatan ini dan menjadi penguasa tertinggi. Namun, Feng Hao merasa bahwa manusia melamar dan Tuhan yang menentukan. Jika dia tidak mencobanya, bagaimana dia tahu bahwa dia tidak bisa melanggar aturan ini. Harus diketahui bahwa dia juga telah mencapai sesuatu yang gagal dilakukan oleh banyak orang. Dia adalah orang pertama yang menjadi Kaisar Agung di era ini, secara langsung menerobos belenggu jalan surgawi dan mengantarkan zaman kemasan saat ini. Melihat dunia penglai saat ini, atau bahkan benua seratus ras, setelah terobosan Feng Hao, keberadaan alam Kaisar Agung tidak lagi menjadi ahli legendaris. Orang-orang dari beberapa ras dan kekuatan telah berhasil menerobos. Selain itu, setelah Feng Hao menerobos, aturan jalan surgawi tampaknya telah berubah. Para ahli yang telah ditekan selama bertahun-tahun juga berhasil menerobos dalam sekejap. Mereka yang berada di puncak alam suci menjadi Kaisar Agung, dan mereka yang berada di alam Kaisar Agung menjadi guru ilahi. Alhasil, Feng Hao menahan amarahnya. Jika tidak ada yang menjadi penguasa, maka dialah yang pertama. Dia adalah orang pertama yang menjadi Kaisar Besar di era saat ini, jadi dia secara alami yakin bahwa dia bisa menjadi orang pertama dalam hal menjadi seorang penguasa. Melanggar semua aturan adalah apa yang ingin dia lakukan. Beberapa saat kemudian, Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan membuang semua pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia memasuki keadaan meditasi yang sunyi. Dalam keadaan ini, Feng Hao mulai mengamati tubuh ilahinya. Dia menemukan bahwa apakah itu baptisan api kemurkaan surgawi atau transformasi kekuatan kekacauan, tubuhnya telah mencapai tingkat ketangguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin aku hampir tidak bisa menangkis senjata berdaulat dengan tangan kosong. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Tentu saja, Sovereign Divine Armament yang dia bicarakan adalah Sovereign Divine Armament yang tidak lengkap dan bukan yang lengkap. Prasyaratnya adalah Sovereign Divine Armament bukanlah eksistensi Sovereign Realm. Hanya eksistensi Sovereign Realm yang bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan Sovereign Divine Armament. Bahkan jika itu adalah Sovereign Divine Armament yang tidak lengkap, itu masih akan sangat menakutkan di tangan keberadaan Sovereign Realm. Saat ini, empat manik jiwa dalam tubuh Feng Hao telah berakar kuat di dantiannya. Mereka terus-menerus meringkup di sekelilingnya, memancarkan energi biru tua yang berubah menjadi untayan yang berjalan di dalam dantiannya. Selain energi bola spiritual, ada juga energi kemarahan surgawi di dantiannya. Pada saat ini, energi kemurkaan surgawi telah mengembun menjadi kristal seukuran lengkeng di dantiannya. Itu sangat jelas, dan mengandung energi yang sangat menakutkan. Ini adalah aspek mengerikan dari murka surgawi. Bahkan Feng Hao sendiri tidak bisa memprediksi seperti apa kemarahan surgawi pada akhirnya. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang bisa menyerap kemurkaan surgawi. Saat ini, Feng Hao memiliki kekuatan destruktif dari murka surgawi atas pelanggarannya. Adapun pembelaannya, dia memiliki manik spiritual yang mendalam. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan. Bahkan ada beberapa teknik rahasia yang terkandung dalam manik spiritual yang memungkinkan kecakapan bertarungnya mendekati kekuatan penguasa. Seni ilahi generasi Nirwana Phoenix memungkinkannya memiliki tubuh yang hampir abadi, sedangkan seni pembelah surga memungkinkan kekuatan tempurnya berlipat ganda secara instan. Dengan kedua seni rahasia ini bekerja bersama, Feng Hao berani mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan dalam alam dewa ilahi. Berbicara tentang seni pembelah surga, Feng Hao juga merasakan sakit kepala. Sepertinya dia mengalami hambatan dalam seni pemisah surga. Dia sudah sangat mahir dalam mengendalikan seni pembelah surga, dan dia bisa memicunya setiap sepuluh kali. Namun, dia dapat merasakan bahwa seni pembelah surga miliknya tampaknya mampu mencapai peningkatan yang lebih besar hingga tahap keempat. 2753 Begitu dia berhasil menembus teknik pemisahan surga tingkat keempat, Feng Hao akan mampu melepaskan kekuatan tingkat keempat setelah dia berhasil memicunya. Konsep macam apa ini? Tiba-tiba meletus dengan kekuatan empat kali lipat, bahkan makhluk tertinggi pun tidak akan mampu menahannya jika mereka lengah, apalagi keberadaan dengan level yang sama. Dengan mengingat hal ini, Feng Hao menjadi tenang. Ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari peluang terobosan. Bagaimanapun, seni pemisahan surga tingkat keempat setara dengan seluruh tingkat peningkatan dibandingkan dengan seni pemisahan surga tingkat ketiga. Teknik pemisahan surga akan mengalami perubahan kualitatif seiring dengan peningkatan levelnya. Oleh karena itu, Feng Hao tidak mau menyerah pada tanda terobosan, meskipun itu hanya sepotong kecil. Saat seluruh wujudnya memasuki keadaan halus, Feng Hao juga berusaha mengaktifkan manik jiwa keempat dan dengan lembut mengaktifkan seni pemisahan surga. Teknik rahasia seperti teknik pemisahan surga memerlukan puluhan ribu sesi latihan dan hanya bisa dikatakan bahwa latihan membuat sempurna. Hanya melalui latihan terus-menerus dia dapat meningkatkan kekuatannya dan menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, Feng Hao kini memulai tindakannya yang membosankan. Berkali-kali, dia terus-menerus memicu Sol Bet untuk mengembangkan seni Split the Heavens dalam upaya untuk memperbesar tanda terobosan tanpa batas. Selama waktunya tepat, semuanya akan membuahkan hasil secara alami dan dia akan berhasil meningkatkannya. Adapun Lehuang dan Namong Wuji, mereka awalnya ingin menemukan Feng Hao setelah mereka menetap dan beristirahat. Namun, mereka menemukan bahwa aura Feng Hao berfluktuasi yang membuat mereka terkejut. Sial, apakah orang itu berkultifasi lagi? Kata Namong Wuji tak berdaya. Feng Hao tidak hanya memiliki bakat kultifasi yang luar biasa, tetapi dia juga mampu memasuki kondisi kultifasi setiap saat, yang merupakan sesuatu yang harus diakui oleh Namong Wuji. Sepertinya begitu. Lehuang menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan canggung, orang itu juga berada di bawah banyak tekanan. Memang benar, seperti yang dikatakan Lehuang, tekanan yang ditanggung Feng Hao tidaklah kecil. Dari kebangkitan ras manusia, hingga pelindung ras manusia saat ini, dan bahkan ahli muda terkuat di zaman ini, dia harus menghadapi sendiri ahli muda terkuat di zaman ini. Para peserta kompetisi pencarian pengantin pria bukanlah sosok tanpa nama. Mungkin mereka tidak mengguncang dunia, tapi mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Mereka akan mengejutkan dunia jika mereka tidak mengejutkan dunia. Tidak ada yang berani meremehkan lawan dari pertarungan sengit demi pasangan ini. Bahkan Yuehuang tidak berani gegabuh. Lagipula, dia mungkin harus menghadapi orang-orang jenius yang lebih mengerikan lagi. Di dunia ini, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Itu benar. Jika dia tidak punya kartu truf, akan sulit baginya menghadapi begitu banyak ahli muda sendirian. Namong Wuji mengangkat bahunya. Tapi bukankah kamu masih memiliki kami? Lehuang tersenyum dan berkata, meskipun kita berdua tidak banyak, kita adalah saudara, jadi kita harus mampu melawan sebanyak yang kita bisa. Itu benar. Kami berdua adalah guru ilahi. Karena bocah ini ingin menikahi wanita suci dari lembah Suandao, kami tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Namong Wuji tertawa. Hatinya sudah dipenuhi semangat juang. Dia tidak melakukannya untuk hal lain, dia hanya ingin mencari lawan yang lebih kuat untuk dilawan. Namong Wuji adalah seorang maniak pertempuran, ini memang benar. Dia hanya perlu bertarung, dan semakin kuat lawannya, akan semakin membangkitkan semangat juangnya. Lupakan saja, jangan ganggu kultivasi damainya. Kita tidak boleh tertinggal di belakangnya. Ayo pergi dan berkultivasi. Lehuang tersenyum dan menarik nafas dalam-dalam. Jika Feng Hao pekerja keras, maka tidak ada alasan baginya untuk mengendur. Ada pepatah, kamu bisa lebih berbakat dariku, tapi kamu tidak bisa lebih pekerja keras dariku. Pepatah ini tercermin dengan jelas dalam Feng Hao. Meskipun latar belakangnya lebih baik dari saya, dan dia memiliki lebih banyak sumber daya daripada saya, dia tidak akan lebih pekerja keras dari saya. Pengalaman hidup dan mati yang dia alami jauh lebih sedikit dibandingkan pengalaman Feng Hao. Bagi Feng Hao, hal yang paling sering dia lakukan adalah menerobos batas hidup dan mati. Hanya pada saat seperti itulah potensi seseorang akan dipaksa keluar, dan dia akan mampu mencapai hal-hal yang biasanya tidak dapat dia lakukan. Begitu dia menerobos ke lapisan keempat teknik pemisahan surga, Feng Hao akan mampu melepaskan kekuatan lapisan keempat dengan paksa begitu dia berhasil memicu teknik pemisahan surga. Konsep macam apa ini, bahkan makhluk tertinggi pun tidak akan mampu menahannya jika mereka lengah, apalagi keberadaan dengan level yang sama. Saat memikirkan hal ini, Feng Hao menenangkan hatinya dan mencoba mencari peluang untuk membuat terobosan. Bagaimanapun, teknik pemisahan surga tahap keempat setara dengan seluruh level dibandingkan dengan teknik pemisahan surga tahap ketiga. Teknik pemisahan surga akan mengalami perubahan kualitatif setiap kali dinaikkan ke tingkat yang baru. Oleh karena itu, Feng Hao tidak mau menyerah pada tanda terobosan, meskipun itu hanya jejak. Saat seluruh wujudnya memasuki keadaan halus, Feng Hao juga berusaha mengaktifkan manik jiwa keempat dan dengan lembut mengaktifkan seni pemisahan surga. Teknik rahasia seperti teknik pemisahan surga membutuhkan latihan puluhan ribu kali, dan hanya bisa dikatakan bahwa latihan membuat sempurna. Hanya melalui latihan terus-menerus dia dapat meningkatkan kekuatannya dan menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, Feng Hao kini memulai tindakannya yang membosankan. Berkali-kali, dia terus-menerus memicu Sol Bats untuk mengembangkan seni Split the Heavens. Dia berusaha memperbesar tanda terobosan tanpa batas. Selama waktunya tepat, semuanya akan membuahkan hasil dan dia akan berhasil menyelesaikan peningkatan. Adapun Lehuang dan Namong Wuji, mereka awalnya ingin menemukan Feng Hao setelah menetap dan beristirahat sebentar. Namun, mereka menemukan bahwa aura Feng Hao berfluktuasi, yang membuat mereka sangat terkejut. Sial, jangan bilang dia berkultifasi lagi. Kata Namong Wuji tak berdaya. Feng Hao tidak hanya memiliki bakat kultifasi yang luar biasa, tetapi dia juga mampu memasuki kondisi kultifasi setiap saat, yang merupakan sesuatu yang harus diakui oleh Namong Wuji. Sepertinya begitu, Lehuang menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan canggung, orang itu juga mendapat banyak tekanan. Memang benar, seperti yang dikatakan Kaisar Le, tekanan di pundak Feng Hao tidak pernah kecil. Saat itu, dia telah membantu umat manusia menjadi makmur. Sekarang, dia harus melindungi ras manusia. Sekarang, dia harus menghadapi para peserta kompetisi pencarian pengantin pria bukanlah sosok tanpa nama. Mungkin mereka tidak mengguncang dunia, tapi mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Mereka akan mengejutkan dunia jika mereka tidak mengejutkan dunia. Tidak ada yang berani meremehkan lawan dari pertarungan sengit demi pasangan ini. Bahkan Yue Huang tidak berani gegabuh. Lagi pula, dia mungkin harus menghadapi orang-orang jenius yang lebih mengerikan lagi. Di dunia ini, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Itu benar, dia harus menghadapi begitu banyak ahli muda sendirian. Jika dia tidak memiliki kartu truf, aku khawatir ini akan menjadi agak sulit. Namong Wuji mengangkat bahunya. Tapi bukankah kamu masih memiliki kami? Le Huang tersenyum dan berkata, meskipun kita berdua tidak banyak, kita adalah saudara. Berapa banyak yang bisa kita tolak adalah seberapa banyak yang kita bisa. Benar, kita berdua adalah guru ilahi. Jika anak itu ingin menikahi orang suci dari lembah Suandao, kita tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Namong Wuji tertawa, hatinya sudah dipenuhi dengan niat bertarung. Dia tidak melakukannya untuk hal lain selain mencari lawan yang lebih kuat untuk dilawan. Namong Wuji adalah seorang maniak pertempuran. Ini memang benar, dia hanya perlu bertarung, dan semakin kuat lawannya, semakin membangkitkan niat bertarungnya. Lupakan saja, jangan ganggu kultivasinya. Kita tidak boleh ketinggalan. Ayo pergi dan berkultivasi. Le Huang tersenyum dan menarik nafas dalam-dalam. Jika Feng Hao pekerja keras, maka tidak ada alasan baginya untuk mengendur. Ada pepatah yang mengatakan, kamu bisa lebih berbakat dariku, tapi kamu tidak bisa lebih pekerja keras dariku. Pepatah ini tercermin dengan jelas dalam Feng Hao. Meskipun latar belakangnya lebih baik dari saya dan dia memiliki lebih banyak sumber daya daripada saya, dia pasti tidak akan lebih pekerja keras dari saya. Jumlah pengalaman hidup dan mati yang dia alami jauh lebih sedikit dibandingkan Feng Hao. 2754 Setelah siang dan malam pelatihan terus-menerus, manik jiwa di dalam tubuh Feng Hao terus bergetar. Energi tanpa batas dari sol berlahan mengalir melalui lubang yang diperlukan. Gelombang undulasi misterius terus menyebar dari tubuhnya. Dia samar-samar merasakan bahwa peluang terobosan di dalam tubuhnya sudah menjadi jenis yang hampir bisa dia sentuh. Selanjutnya, yang dia butuhkan hanyalah sesaat. Selama waktunya tepat, Heaven Splitting Art miliknya akan mampu naik ke level keempat. Feng Hao sangat jelas bahwa pada saat ini, dia sama sekali tidak dapat memiliki pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia berada pada saat yang kritis. Gangguan sekecil apapun akan menyebabkan dia kehilangan kesempatan ini. Dia bahkan lupa bahwa dia sedang bersiap untuk memajukan seni pemisahan surga. Seluruh keberadaannya telah tenggelam ke dalam keadaan halus, dan tubuhnya secara tidak sadar mulai mengedarkan seni pemisahan surga. Sekali, dua kali, tiga kali. Sedemikian rupa sehingga Feng Hao pun lupa berapa kali dia mencobanya. Namun, setelah apa yang tampak seperti sekejap, yang juga terasa seperti beberapa tahun, Feng Hao telah menemukan bahwa sebuah pintu besar muncul di depannya dalam keadaan kabur. Pintu ini tertutup rapat, tapi saat ini, sudah ada secercah cahaya samar. mendorongnya dengan lembut, pintu akan terbuka untuknya. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Segera setelah itu, dia ingin melangkah maju dan membuka pintu, karena ini berarti dia akan dapat maju ke seni pemisahan surga tingkat keempat. Namun, pada saat ini, perubahan aneh tiba-tiba terjadi. Perasaan tidak nyaman tiba-tiba muncul di hati Feng Hao. Perasaan ini seperti firasat sebelum bahaya. Kemunculan pertanda ini secara tiba-tiba menyebabkan kondisi pikiran Feng Hao langsung hancur. Saat ini, pintu yang muncul di depannya juga langsung menghilang. Hal ini menyebabkan dia menjadi sangat marah dalam sekejap. Peluang untuk maju sudah jelas muncul di hadapannya, namun telah dihancurkan oleh firasat ini. Siapapun pasti merasa tidak bahagia hatinya jika berada dalam situasi ini. Setelah beberapa saat, seluruh tubuh Feng Hao perlahan membuka matanya. Adegan tadi hanyalah pemandangan yang muncul di benaknya. Namun, dia sudah terbangun saat ini, dan kesempatan untuk maju telah hilang sama sekali. Feng Hao dengan lembut menghela nafas. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak kecewa. Dia telah melewatkan kesempatan untuk maju kali ini, dan dia tidak tahu kapan peluang berikutnya akan muncul. Pada saat ini, Feng Hao juga sedikit mengangkat kepalanya, dan matanya menyapu sekelilingnya. Firasat yang mempengaruhi terobosannya pasti tidak akan muncul tanpa alasan. Dengan kata lain, pasti ada seseorang di sampingnya. Kalau tidak, situasi seperti itu tidak akan terjadi padanya. Feng Hao sedikit menutup matanya. Saat ini, dia tidak bisa lagi merasakan pertanda bahaya yang tiba-tiba muncul. Namun, Feng Hao tidak menyangka hal itu akan muncul tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Kamar setiap orang di menara diskusi dao seperti ruang mandiri, dan orang biasa tidak akan bisa masuk. Firasat bahaya yang muncul sebelumnya berarti ada seseorang di dekat kamarnya, atau mungkin di dalam kamarnya, sedang memata-matainya. Feng Hao selalu percaya pada intuisinya. Pada saat ini, dia mulai sedikit merenung. Matanya menyapu sekelilingnya. Segala sesuatu di kamarnya jelas normal, dan tidak ada riak energi. Secara logika, tidak ada seorang pun yang boleh memasuki kamarnya. Namun, dia sudah merasakan firasat bahaya sebelumnya. Ruang angkasa. Feng Hao tiba-tiba bergumam. Tak lama setelah itu, sebuah cahaya muncul di benaknya. Jika pihak lain juga mahir dalam dao ruang, tidak akan ada riak energi yang bocor. Kemudian, yang harus dia lakukan hanyalah menyelidiki ruang di sekitarnya untuk melihat apakah ada riak yang tidak normal. Dengan pemikiran ini, Feng Hao juga mulai melepaskan rasa ilahinya, menyebarkannya ke ruang sekitarnya dalam upaya untuk menemukan sesuatu yang salah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melebarkan matanya dan mengunci erat di suatu tempat. Suaranya dipenuhi dengan niat dingin saat dia berkata, keluarlah. Trik macam apa yang ingin kamu sembunyikan? Setelah Feng Hao menyelidikinya, dia tidak menemukan apapun. Namun, justru karena itulah dia merasa ada yang tidak beres. Karena ruangan di menara diskusi dao setara dengan ruang yang relatif independen. Fluktuasi ruang ini umumnya tidak terlalu tenang. Namun, ketika dia menyelidikinya sekarang, dia menemukan bahwa riak spasial di sekitarnya sangat normal. Ini sedikit tidak normal. Jika tebakan Feng Hao benar, berarti seseorang telah bersembunyi di ruang angkasa dan mengendalikan kekuatan tata ruang untuk menstabilkan riak spasial di area ini. Namun, tidak ada respon setelah suara Feng Hao terdengar. Kamarnya masih sangat sunyi. Melihat situasi ini, Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya, sebelum perlahan mengulurkan tangannya. Ruang di telapak tangannya tiba-tiba mulai terdistorsi, seolah-olah ada energi spasial tak terlihat yang dikendalikan oleh Feng Hao. Saat energi spasial terkondensasi, Feng Hao langsung menangkap ruang di dalamnya. Saat ini, dia seperti penguasa ruang ini, dan bisa merasakan segala sesuatu yang terjadi di ruang ini. Setelah beberapa saat, mata Feng Hao tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia bergumam pada dirinya sendiri, masih berusaha bersembunyi. Setelah suaranya terdengar, energi di dalam tubuh Feng Hao tiba-tiba meletus. Aura yang kuat menyapu ruang ini, langsung menyebabkannya terdistorsi. Aduh! Namun, pada saat ini, suara asing terdengar dari ruang kosong. Terlebih lagi, suara ini sepertinya milik seorang wanita. Ketika dia mendengar suara ini, Feng Hao sedikit mengerutkan alisnya. Mengapa itu seorang wanita? Bagaimana dia memasuki kamarnya? Secara logika, setiap orang di menara diskusi Dao harus memiliki jejak unik agar bisa masuk. Sesaat kemudian, sosok berwarna hijau tiba-tiba melompat keluar dari ruang yang semula kosong. Dari kelihatannya, dia berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Dia dipaksa keluar secara paksa oleh teknik Feng Hao. 2755 Kamu sebenarnya bisa melihat posisiku. Setelah sosok berpakaian hijau muncul, wajahnya dipenuhi keheranan. Dia memandang Feng Hao seolah dia tidak percaya. Secara logika, bahkan ahli Sovereign Stage tidak akan bisa mendeteksi tekniknya. Namun, Feng Hao hanyalah seorang guru ilahi. Fakta bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu benar-benar mengejutkannya. Meski agak aneh, mencoba memamerkan dao spasialmu di hadapanku sama seperti menunjukkan sedikit keahlianmu di hadapan seorang ahli. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan ekspresi tidak setuju. Dia memandang wanita berpakaian hijau itu. Meskipun dia tidak tahu siapa dia, jelas dia tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Kalau tidak, dia tidak akan mengungkapkan ekspresi seperti itu. Sepertinya kamu juga seseorang yang mahir dalam dao tata ruang. Pantas saja, wanita berpakaian hijau itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi pengertian. Ekspresi ini menarik perhatian Feng Hao dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Karena dia tidak tahu siapa pihak lainnya, tidak pantas baginya untuk bertindak gegabuh. Baru saja, selama proses kemajuannya, dia pasti muncul, jadi dia secara tidak sadar memiliki firasat bahaya di dalam hatinya, sehingga mengganggu kemajuannya. Siapa kamu? Ekspresi Feng Hao berangsur-angsur meredah. Dia memandang wanita berpakaian hijau di depannya dan samar-samar menebak bahwa wanita ini sepertinya ada hubungannya dengan lembah Suandao. Bayangkan saja, ruangan di menara diskusi dao setara dengan ruang independen. Jika tempat seperti ini memungkinkan orang lain menerobos masuk dengan santai, maka itu benar-benar hanya lelucon. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa wanita berpakaian hijau itu memiliki trik unik yang memungkinkan dia melewati batasan spasial tanpa sadar dan memasuki kamarnya. Namun, hanya seseorang dari lembah Suandao yang mengetahui hal ini. Bahkan paling tidak, dia adalah salah satu eselon atas menara diskusi dao. Oleh karena itu, meskipun dia tidak mengungkapkan identitasnya, Feng Hao masih bisa menebaknya. Namun, wanita berpakaian hijau itu memperlihatkan senyuman tipis dan menunjukkan ekspresi nakal. Dia tersenyum pada Feng Hao dan berkata, coba tebak. Tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahuinya. Kamu berasal dari lembah Suandao atau menara diskusi dao, meskipun kedua hasil tersebut jelas sama. Feng Hao mengangkat bahu dan menambahkan, mungkinkah Anda memiliki hubungan dengan Huang Fu Wushuang? Begitu pintar. Mata wanita berjubah hijau itu melebar saat dia menatap Feng Hao dengan heran. Seolah-olah dia sedang melihat monster. Benar, Wushuang adalah kakak perempuanku. Wanita berbaju hijau menjulurkan lidahnya dan berkata, kamu bisa memanggilku Wushuang. Huang Fu tak tertandingi. Feng Hao sedikit terkejut. Dia kurang lebih sudah menebak identitas wanita berjubah hijau itu, tapi dia jelas tidak menyangka bahwa wanita itu sebenarnya adalah adik muda Wushuang. Wushuang, nama ini cukup aneh. Ya, namaku Wushuang, kata wanita berjubah hijau dengan bangga. Dia menilai Feng Hao dan menyeringai, kamu memang memiliki kemampuan. Tidak heran kakak senior memikirkan namamu setiap hari. Feng Hao merasakan kehangatan di hatinya saat mendengar kata-kata Huang Fu Wushuang. Penampilan Huang Fu Wushuang tanpa sadar muncul di benaknya. Senyuman muncul dari sudut bibirnya saat dia dengan lembut bertanya, bagaimana kabarnya sekarang? Cukup bagus. Tampaknya dia sedang bersiap untuk membuat terobosan. Dia sedang mengasingkan diri bersama penguasa pencapaian langit. Huang Fu Wushuang mengangkat bahunya. Dia membuat terobosan. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tetapi segera setelah itu, dia menganggukkan kepalanya dalam hati. Bakat Huang Fu Wushuang tidak kalah dengan miliknya. Selanjutnya, dia telah mendapatkan warisan dari Sky Reaching Sovereign. Hanya masalah waktu baginya untuk membuat terobosan ke alam master ilahi. Ya, benar, dia akan menjadi guru ilahi. Kasihan aku, aku masih terjebak di ambang batas ini. Kata Huang Fu Wushuang tanpa daya. Haha, melihat bakatmu, sepertinya tidak sulit. Feng Hao tersenyum sambil melirik Huang Fu Wushuang. Dia belum tua, tapi dia hampir membuat terobosan ke alam master ilahi. Dari sini, dapat diketahui bahwa ini adalah fondasi dari dua kekuatan penguasa, dan generasi muda sangatlah menakutkan. Itu benar, aku adalah eksistensi yang akan menjadi penguasa. Karakter Huang Fu Wushuang seperti versi lain dari Huang Fu Wushuang. Keduanya berasal dari sekte yang sama, tetapi karakter mereka sangat berbeda. Baiklah, bicaralah. Kenapa kamu datang menemuiku kali ini? Feng Hao juga tersenyum. Segera setelah itu, wajahnya juga dipenuhi rasa ingin tahu. Benar, namaku Wushuang, kata wanita berpakaian biru dengan bangga. Dia mengukur Feng Hao dan tersenyum. Kamu memang punya kemampuan, pantas saja kakak senior memikirkan namamu setiap hari. Feng Hao merasakan kehangatan di hatinya saat mendengar kata-kata Huang Fu Wushuang. Penampilan Huang Fu Wushuang mau tak mau muncul di benaknya. Senyuman muncul di sudut bibirnya saat dia dengan lembut bertanya, bagaimana kabarnya sekarang? Cukup bagus. Tampaknya dia sedang bersiap untuk membuat terobosan. Dia sedang mengasingkan diri bersama penguasa pencapaian langit. Huang Fu Wushuang mengangkat bahunya. Dia membuat terobosan. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tetapi segera setelah itu, dia menganggupkan kepalanya dalam hati. Bakat Huang Fu Wushuang tidak lebih lemah dari bakatnya. Selanjutnya, dia telah mendapatkan warisan dari Sky Reaching Sovereign. Oleh karena itu, tidak menjadi masalah baginya untuk membuat terobosan ke alam master ilahi. Ya, benar, dia akan menjadi guru ilahi. Kasihan aku, aku masih terjebak di ambang batas ini. Kata Huang Fu Wushuang tanpa daya. Haha, melihat bakatmu, sepertinya tidak sulit. Feng Hao tersenyum dan melirik Huang Fu Wushuang. Dia belum tua, tapi dia hampir membuat terobosan ke alam master ilahi. Dari sini, dapat diketahui bahwa ini adalah fondasi dari dua kekuatan penguasa. Generasi muda sangatlah menakutkan. Itu benar, aku adalah eksistensi yang akan menjadi penguasa. Karakter Huang Fu Wushuang seperti replika karakter Huang Fu Wushuang. Keduanya berasal dari sekte yang sama, tetapi karakter mereka sangat berbeda. Baiklah, bicaralah. Kenapa kamu datang menemuiku kali ini? Feng Hao juga tersenyum. Segera setelah itu, wajahnya juga dipenuhi rasa ingin tahu. Benar, namaku Wushuang. Kata wanita berpakaian biru dengan bangga. Dia mengukur Feng Hao dan tersenyum. Kamu memang punya kemampuan. Pantas saja kakak senior memikirkan namamu setiap hari. Feng Hao merasakan kehangatan di hatinya saat mendengar kata-kata Huang Fu Wushuang. Penampilan Huang Fu Wushuang mau tak mau muncul di benaknya. Senyuman muncul di sudut bibirnya saat dia dengan lembut bertanya, bagaimana kabarnya sekarang? Cukup bagus. Sepertinya dia sedang bersiap untuk membuat terobosan. Dia akan mengasingkan diri bersama penguasa pencapaian langit. Huang Fu Wushuang mengangkat bahunya. Dia membuat terobosan. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tetapi segera setelah itu, dia menganggupkan kepalanya dalam hati. Bakat Huang Fu Wushuang tidak kalah dengan miliknya. Selanjutnya, dia telah mendapatkan waktu baginya untuk membuat terobosan ke alam master ilahi. Ya, benar. Dia akan menjadi guru ilahi. Kasihan aku, aku masih terjebak di ambang batas ini. Kata Huang Fu Wushuang tanpa daya. Haha, melihat bakatmu, sepertinya tidak sulit. Feng Hao tersenyum sambil melirik Huang Fu Wushuang. Dia belum tua, tapi dia hampir membuat terobosan ke alam master ilahi. Dari sini, dapat diketahui bahwa ini adalah fondasi dari dua kekuatan penguasa. Generasi muda mereka bisa dikatakan sangat menakutkan. Itu benar. Aku adalah seseorang yang akan menjadi penguasa. Karakter Huang Fu Wushuang seperti replika Huang Fu Wushuang. Keduanya berasal dari sekte yang sama, tetapi karakter mereka sangat berbeda. 2756 Mengapa murid klan penjaga terlibat dalam masalah ini? Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya. Secara logika, bukankah klan penjaga harus menjauh dari dunia fana? Karena dua kekuatan penguasa menyatakan perang melawan alam abadi, mustahil bagi klan penjaga untuk mempertahankan sikap menyendiri mereka. Huang Fu Wushuang mengangkat bahunya. Kudengar mereka hanya keluar untuk berlatih dan berpartisipasi dalam kontes pernikahan. Sepanjang jalan, Feng Hao mau tidak mau merasa sedikit bingung. Tiga orang yang disebutkan Huang Fu Wushuang bukanlah orang biasa. Salah satunya adalah murid klan penjaga, yang lainnya adalah terpilih dari lembah Suandao. Yang terakhir adalah murid dari penguasa Naga Kembar yang dia temui sebelumnya. Sehubungan dengan dia, hati Feng Hao agak takut. Segera, dia merenung sejenak sebelum bertanya, apakah kamu tahu tentang dua lainnya? Aku tidak tahu tentang murid langsung tertua Raja Naga Kembar. Huang Fu Wushuang menambahkan, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa dia adalah terpilih dari lembah Suandao kami. Yang terpilih dari lembah Suandao? Feng Hao mengungkapkan ekspresi terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Huang Fu Wushuang adalah gadis suci lembah Suandao, dia belum pernah mendengar tentang terpilih ini. Bahkan di masa lalu, dia belum pernah mendengar orang seperti itu di benua Penglai. Iya itu benar, dia juga bisa dianggap sebagai kakak seniorku. Dia telah berkultivasi di bawah bimbingan penguasa pencapaian langit sejak dia masih muda dan belum pernah muncul di dunia. Namun kali ini, dia secara resmi muncul di depan dunia. Dunia karena deklarasi perang. Apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa dia tertarik pada Huang Fu Wushuang? Ketika Feng Hao melihat senyum aneh Huang Fu Wushuang, perasaan buruk melintas di hatinya. Selamat, tebakanmu benar. Huang Fu Wushuang bertepuk tangan dan berkata, kali ini, dia sebenarnya mengenal kakak perempuanku sejak dia masih muda. Hanya saja dia sudah terpilih pada saat itu, sedangkan kakak perempuanku belum. Dia pernah mengatakan bahwa untuk menikahi kakak senior, dia bahkan rela melepaskan posisinya sebagai orang suci. Kata-kata Huang Fu Wushuang membuat kepala Feng Hao membengkak. Meskipun dia belum pernah bertemu pihak lain sebelumnya, dia yakin pihak lain tersebut jelas bukan orang biasa. Coba pikirkan, pihak lain telah berkultivasi bersama penguasa Sky Ridge sejak dia masih muda. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh orang biasa. Bahkan seekor babi pun akan menjadi babi yang luar biasa di bawah pengawasan seorang penguasa. Tentu saja, ini hanya metafora, meski tidak bagus. Segera setelah itu, Feng Hao membuat beberapa tebakan di dalam hatinya dan berkata dengan suara rendah, kalau begitu, ceritakan tentang yang terpilih. Hei hei, apa kamu takut sekarang? Huang Fu Wushuang juga tersenyum nakal. Dia tahu bahwa Feng Hao tidak akan marah atas leluconnya. Mari kita mulai berbisnis. Feng Hao memutar matanya ke arah Huang Fu Wushuang. Bagaimana ini bisa disebut ketakutan? Hanya saja, mengetahui musuh dan mengetahui musuh akan membuat seseorang muncul sebagai pemenang. Dia menolak untuk percaya bahwa informasinya sudah ada di meja yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang tahu tentang dia, jadi Feng Hao secara alami dapat memperoleh informasi yang ingin dia ketahui melalui saluran tertentu. Khusus untuk kontes pernikahan ini, Feng Hao tidak ingin terjadi kecelakaan. Juara terakhir pastilah dia. Huang Fu Jinglei, saya tidak terlalu yakin tentang dia. Lagi pula, terakhir kali saya bertemu dengannya adalah tiga tahun yang lalu. Saya khawatir bahkan saya tidak tahu seberapa besar kemajuan kultivasinya dalam tiga tahun terakhir. Nyatanya, Huang Fu Ushuang juga tidak tahu banyak. Bagaimanapun juga, Huang Fu Jinglei adalah murid yang diasu oleh penguasa penusuk langit sejak muda. Tidak banyak orang di dunia penglai yang mengetahui tentangnya, apalagi lembah dao yang mendalam. Hanya sedikit anggota inti yang mengetahui keberadaannya. Terlebih lagi, bahkan Huang Fu Ushuang tidak bisa sering bertemu dengan kakak senior misterius ini. Tidak apa-apa selama dia tidak menerobos ke alam berdaulat. Mendengar kata-katanya, Feng Hao merenung sejenak di dalam hatinya, sebelum menjawab sambil tersenyum. Dari sudut pandangnya, selama dia tidak menghadapi penguasa, dia tidak perlu takut. Dia harus mengakui bahwa di dunia ini, akan selalu ada orang yang lebih baik darinya. Bakatnya tidak terlalu menonjol, tapi dia punya banyak kartu truf di balik lengan bajunya. Selama lawannya bukan seorang sovereign realm, ia tidak perlu takut. Kurasa tidak. Tapi aku ingat terakhir kali aku bertemu dengannya, dia secara samar-samar menyebutkan bahwa dia sepertinya hampir menjadi ahli alam berdaulat. Setelah bertahun-tahun, aku tidak yakin apakah dia sudah berhasil mengambil langkah itu. Huang Fu Wushuang berkata tanpa daya. Hanya itu yang bisa dia katakan. Dia tidak mungkin memberitahu Feng Hao apa kemampuan Huang Fu Jinglei atau metode kultivasi apa yang dia kembangkan. Bagi masyarakat lembah Suandao, ini akan dianggap sebagai pengkhianatan. Oleh karena itu, Huang Fu Wushuang tidak bisa berkata banyak. Dia hanya bisa memberitahu Feng Hao bahwa ada tiga orang yang tidak bisa diremehkan di antara rekan satu timnya. Alam Dewa Agung, iya. Feng Hao merenung sejenak. Alam guru ilahi tinggi seharusnya lebih dari itu. Saya rasa itu mirip dengan memiliki setengah kaki di alam maha tinggi. Hanya saja tidak ada cara untuk membuka lapisan terakhir, Feng Hao menganalisis dengan serius. Meskipun Huang Fu Wushuang bukanlah seorang ahli terkenal, dia juga memikirkan sesuatu. Bagaimana Sovereign Realm bisa diperoleh dengan begitu mudah? Ada banyak orang yang hanya bisa tinggal di alam Kaisar Agung atau bahkan alam Raja Ilahi. Mereka tidak dapat menemukan peluang yang mereka butuhkan. Selain itu, tidak ada yang lebih mengetahui masalah ini selain Feng Hao. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus menanggung lebih banyak. Meskipun Feng Hao sudah memasuki alam Raja Ilahi, dia masih jauh dari menjadi ahli alam berdaulat. Bahkan jika dia merasa bahwa dia hampir tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama. Bahkan jika dia tidak benar-benar tak terkalahkan, dia setidaknya bisa menghadapi mereka yang bukan penguasa. Oleh karena itu, ketika dia memikirkan hal ini, Feng Hao perlahan menghela nafas lega. Selama dia bukan ahli alam berdaulat, dia tidak akan terlalu khawatir. 2757 Saya akan terus berkultivasi dalam pengasingan dulu. Kalau tidak, saya tidak hanya akan kehilangan muka, saya takut istri saya pun akan direnggut oleh orang lain. Feng Hao mengangkat bahunya dan berkata dengan santai. Meskipun Feng Hao belum melihat apa yang disebut putra suci, kata-kata Huang Fu Wushuang membuatnya merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Bagaimana mungkin seseorang yang sangat dihormati oleh penguasa surgawi bisa menjadi lemah? N, aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Sudah waktunya aku pergi. Huang Fu Wushuang melambaikan tangannya dan hendak pergi. Tidak diketahui apakah dia mengucapkan kata-kata itu dengan sengaja atau tidak. Huang Fu Jinglei sepertinya bertukar pukulan dengan permaisuri Le. Setelah mengatakan itu, Huang Fu Wushuang pergi diam-diam. Namun, ini membuat Feng Hao tiba-tiba menyadari. Dia mengingatkannya. Dia mungkin tidak dapat berbicara tentang Huang Fu Jinglei karena statusnya, tetapi jika permaisuri Le mengetahuinya, mungkin bukan itu masalahnya. Dengan pemikiran seperti itu, Feng Hao untuk sementara waktu berhenti berkultivasi. Dia keluar dari kamarnya dan ingin mencari Le Huang. Namun, dia kebetulan bertemu Le Huang, yang sedang kembali ke kamarnya. Permaisuri Le, senang bertemu dengan Anda. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Feng Hao sama sekali tidak kabur. Dia percaya jika Kaisar Le mengetahuinya, maka dia pasti akan membicarakannya. Dia tidak akan merahasiakannya karena takut. N, melihat bagaimana kamu bekerja begitu keras dalam pengasinganmu, aku dan Wu Ji hampir mati karena malu. Jadi kami juga bersiap untuk mengasingkan diri. Bicaralah, kenapa kamu mencariku? Permaisuri Le terkekeh. Pengasingan Feng Hao tampaknya telah berlangsung selama beberapa hari. Namun, dia tidak mengerti mengapa pengasingan Feng Hao tampaknya terlalu sering terjadi. Apakah kamu kenal Huang Fu Jinglei? Feng Hao langsung ke pokok permasalahan. Saat nama Huang Fu Jinglei disebutkan, wajah Permaisuri Le langsung berubah. Segera, Feng Hao merasa heran. Bahkan Permaisuri Le pun mengungkapkan ekspresi seperti itu. Mungkinkah Huang Fu Jinglei benar-benar ingin mengatakan sesuatu yang mengejutkan? Bagaimana kamu tahu keberadaannya? Suara Kaisar Le berubah menjadi serius saat dia berkata dengan lembut, karena kamu tahu kata-katanya, maka kamu juga harus tahu identitasnya. Dia adalah terpilih dari lembah dao yang mendalam, murid langsung dari langit yang mencapai penguasa. Ya, saya menyadarinya. Namun, saya hanya ingin bertanya tentang kultifasinya secara keseluruhan dan sebagainya. Feng Hao tersenyum. Dia sudah mendapatkan informasi ini dari Huang Fu Shuang, tetapi dia ingin mengetahui lebih detail. Dia adalah orang yang sangat menakutkan. Bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Bertentangan dengan harapan Feng Hao, Permaisuri Le menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Apakah kamu mencoba memberitahuku bahwa dia ikut serta dalam pertarungan tombak pistol ini demi pasangannya? Tentu saja, Permaisuri Le bukanlah orang bodoh. Dia segera mengetahui inti masalahnya. Mengajukan pertanyaan yang belum banyak diketahui orang saat ini, jelas terkait dengan pertarungan suami-istri ini. Itu benar, aku secara kasar mengetahui asal-muasal tujuh belas orang itu. Setelah melenyapkan sebagian dari mereka, masih ada tiga orang yang akan menjadi lawan yang sangat kuat bagiku. Feng Hao perlahan berkata, segera setelah itu, dia memberitahu Le Huang semua yang dia ketahui. Bahkan seseorang secerdas Le Huang tentu saja tidak bertanya bagaimana Feng Hao mengetahui hal-hal ini. Salah satunya adalah Huang Fu Jinglei. Permaisuri Le menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata dengan heran, mengapa orang itu juga berpartisipasi dalam pertarungan suster juniornya untuk mendapatkan pasangan. Terlebih lagi, penguasa pencapaian langit bahkan menyetujuinya. Ya, salah satu dari mereka adalah murid penguasa naga kembar yang kita temui di masa lalu. Sedangkan yang lainnya, kalau aku tidak salah, dia adalah murid yang ada di sini untuk melindungi klan. Feng Hao mengangkat bahunya, dia tidak menyembunyikan apapun darinya. Jika itu masalahnya, maka itu adalah ketiganya. Permaisuri musik menarik nafas dalam-dalam dan berkata, beberapa tahun yang lalu, aku pernah bertemu dengannya sekali. Terlebih lagi, itu di depan senior kami masing-masing. Beberapa tahun yang lalu, ketertarikan Feng Hao terguncang dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa hasilnya. Permaisuri Le tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar kata-kata Feng Hao, seolah dia tidak tahan mengingat masa lalu. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan susah payah, dia mengalahkanku dalam satu gerakan. Dilihat dari ekspresi Permaisuri Le, dia sepertinya tidak bercanda. Pada saat ini, ketakutan Feng Hao terhadap Huang Fu Jing Lei meningkat sekali lagi. Apa kultifasimu saat itu? Feng Hao bertanya setelah merenung sejenak. Dia mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Huang Fu Jing Lei melalui pertanyaan ini. Tidak ada kultifasi apapun saat itu. Semua orang berada di puncak alam suci. Hanya saja sebelum Dao Surgawi disegel, kultifasi mereka jauh melebihi itu. Siapa tahu, mungkin kamu punya kesempatan untuk melawannya lagi. Apakah kamu ingin mencobanya? Feng Hao juga tahu bahwa Huang Fu Jing Lei bukanlah orang yang sederhana. Fakta bahwa dia bisa membuat ekspresi Permaisuri Lei berubah drastis. Jangan, sebaiknya kebunuh saja aku jika ingin aku melawan orang aneh itu lagi. Permaisuri Lei memutar matanya. Penolakan tegas Permaisuri Lei telah melampaui ekspektasi Feng Hao. Tampaknya bahkan setelah bertahun-tahun, Permaisuri Lei masih tidak ingin bertemu Huang Fu Jing Lei. Kalau begitu aku harus menghadapinya sendiri. Feng Hao mengangkat bahunya. Dia tahu dari ekspresi Permaisuri Lei bahwa Huang Fu Jing Lei bukanlah seorang ahli biasa. Saat itu, keduanya hanya berada berhasil memberi pelajaran kepada Permaisuri Lei. Saat ini, permainan ini baru saja dimulai. Feng Hao pasti akan kehilangannya. Penolakan tegas Permaisuri Lei telah melampaui ekspektasi Feng Hao. Tampaknya bahkan setelah bertahun-tahun, Permaisuri Lei masih tidak ingin bertemu Huang Fu Jing Lei. Kalau begitu aku harus menghadapinya sendiri. Feng Hao mengangkat bahunya. Dia tahu dari ekspresi Permaisuri Lei bahwa Huang Fu Jing Lei bukanlah seorang ahli biasa. Saat itu, keduanya hanya berada di alam suci, tetapi Huang Fu Jing Lei telah berhasil memberi pelajaran kepada Permaisuri Lei. Saat ini, permainan ini baru saja dimulai. Feng Hao pasti akan kehilangannya. 2758 Kamu tidak mengatakannya, kejadian di masa lalu itu telah meninggalkan kesan mendalam bagiku. Kamu tidak dapat membayangkan betapa mudahnya kamu dikalahkan, meskipun kamu merasa bahwa kultifasimu tidak jauh darinya. Kaisar musik mengangkat bahunya, meski dia tidak mau mengakuinya, itu semua sudah berlalu. Jika itu masalahnya, maka Huang Fu Jing Lei akan sedikit merepotkan. Feng Hao mengusap dagunya, itu adalah sesuatu yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan Lei Huang tidak sekuat saat itu. Terlebih lagi, Huang Fu Jing Lei mungkin tidak mencapai kemajuan secepat itu. Selama Huang Fu Jing Lei belum menerobos ke alam berdaulat, maka dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Saya harus terus berkultifasi. Orang itu, Huang Fu Jing Lei, juga berpartisipasi kali ini, jadi saya tidak bisa membiarkan dia meremehkan saya. Lei Huang mengerutkan bibirnya sambil berkata dengan santai. Namun, Feng Hao memperhatikan bahwa ekspresi mata Lei Huang sepertinya telah berubah. Dia menjadi lebih serius. Jelas sekali, Kaisar Lei tidak mengatakan bahwa dia tidak ingin melawan Huang Fu Jing Lei. Tapi tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Bertahun-tahun yang lalu, dia dikalahkan dalam satu gerakan, dan itu merupakan kesan mendalam bagi Kaisar Lei. Jika memungkinkan, dia ingin mengambil kesempatan untuk melawan Huang Fu Jing Lei lagi. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan berkata dengan santai, silakan. Aku akan berjalan-jalan di sekitar sini. Aku sudah lama mengasingkan diri, jadi aku harus istirahat. Kaisar Lei menyeringai dan kembali ke kamarnya tanpa berkata apapun lagi. Sedangkan untuk Namong Wu Ji, Feng Hao melirik ke kamarnya. Sepertinya ada aura kuat yang berfluktuasi di sekelilingnya. Terbukti, dia sudah mulai berkultivasi. Seiring dengan kepergian Lei Huang, Feng Hao mengangkat bahunya dan pergi. Dia tidak berniat meninggalkan rumah diskusi Dao. Sebaliknya, dia ingin berjalan-jalan di rumah diskusi Dao dan mengendurkan ketegangannya. Sejak dia kembali ke dunia penglai, dia tidak pernah berhenti melakukan sesuatu. Waktu senggang yang langka seperti ini adalah sesuatu yang sulit didapatnya. Berjalan di menara diskusi Dao, Feng Hao juga sangat santai. Dia kadang-kadang berhenti untuk mengamati hal-hal di menara diskusi Dao. Harus dikatakan bahwa menara diskusi Dao mirip dengan menara kenaikan abadi di kota Cakrawala Tinggi. Setidaknya, tidak ada orang yang dia temui di menara diskusi Dao yang lemah. Bahkan yang paling lemah di antara mereka berada di alam Kaisar. Selain itu, mereka adalah yang terlemah, dengan mayoritas berada di alam dewa ilahi. Mereka tiba di sebuah taman yang agak besar di dalam menara diskusi Dao. Kicau burung dan nyanyian bunga memenuhi udara, dan itu adalah tempat yang cukup nyaman. Feng Hao dengan santai melihat sebuah pavilion di dekatnya, dan dia merenung sejenak sebelum memutuskan untuk pergi dan beristirahat sebentar. Namun, saat dia mendekati pavilion, suara seruling samar tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Pada awalnya, suara serulingnya agak lemah. Namun, saat Feng Hao mendekat, suara serulingnya semakin keras. Ibarat jembatan kecil dengan air mengalir, atau gunung tinggi yang mengjulang naik turun. Itu adalah pemandangan yang cukup menawan. Feng Hao mau tidak mau berhenti di depan pavilion. Pada saat ini, seorang pria berpakaian biru sedang memainkan seruling di depannya. Dia tidak menyadari kedatangan Feng Hao. Melihat ekspresi terkonsentrasi pria berpakaian biru itu, Feng Hao tidak ingin mengganggunya. Dia diam-diam berdiri di tempat dan mendengarkan seruling. Suara seruling terus meninggi. Secara bertahap, Feng Hao menutup matanya saat ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di dalam hatinya. Di tengah suara seruling, Feng Hao tampak benar-benar santai. Tanpa ada pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, harus dikatakan bahwa sungguh menyenangkan berada di lingkungan dengan musik seruling yang begitu menyenangkan. Namun, dalam keadaan seperti itu, Feng Hao merasa seluruh dunia telah tenang. Kicauan burung di sekitar seakan menghilang seketika, hanya menyisakan suara seruling yang merdu. Ketenangan yang tak terlukiskan merasuki hatinya. Saat seluruh tubuh Feng Hao rileks, keempat manik jiwa di dantiannya juga mulai beredar. Terlebih lagi, mereka beredar dengan cara yang aneh dan tak terlukiskan. Namun, Feng Hao sama sekali tidak menyadari situasi ini. Dia sepertinya telah tenggelam ke dalam keadaan yang aneh, dan manik jiwa di tubuhnya beredar di lubang yang harus dilewati oleh seni pemisah surga. Tentu saja, Feng Hao secara alami tidak menyadari situasi saat ini di tubuhnya. Namun, bukan berarti orang lain tidak menyadarinya. Saat Feng Hao tenggelam dalam keadaan aneh ini, pria berpakaian biru itu perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Feng Hao berdiri di depannya, dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, sesaat kemudian, dia juga merasakan sesuatu dan ekspresi aneh muncul di matanya. Dari kelihatannya, dia seharusnya merasakan bahwa energi di tubuh Feng Hao beredar dengan sendirinya. Sehubungan dengan masalah ini, siapapun yang memiliki sedikit akal sehat akan mengetahui dengan jelas bahwa ini adalah tanda sebuah terobosan. Namun, jika itu adalah seseorang dengan niat buruk, tindakan acak atau bahkan jeda dalam musik serulingnya akan menyebabkan Feng Hao menarik diri dari keadaan ini. Paling tidak, itu akan menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk melakukan terobosan. Paling tidak, itu akan mempengaruhi tubuh Feng Hao. Namun, pria berpakaian hijau itu tidak melakukannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menutup matanya lagi. Namun, suara serulingnya tidak berhenti. Sebaliknya, volumenya dipertahankan pada volume yang tenang. Di bawah kondisi ini, pria berpakaian biru bermain sendirian, sementara Feng Hao tenggelam ke dalam kondisi tertentu. Selama jangka waktu ini, tampaknya tidak ada seorang pun yang mengganggu kedamaian ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, mungkin itu adalah suatu momen, atau mungkin suatu momen. Bagaimanapun, bagi Feng Hao, ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa aura di tubuhnya tiba-tiba berubah. Sepertinya dia telah menembus lapisan keempat seni pemisahan surga. Saat empat manik jiwa didantiannya kembali ke posisi mereka, Feng Hao perlahan sadar kembali. Tak lama setelah itu, dia langsung mengerti bahwa dia sepertinya telah memasuki kondisi terobosan tertentu. Dia sebenarnya tanpa sadar telah menyelesaikan terobosan tersebut. 2759 Feng Hao puli dari perubahan di tubuhnya dan menghela nafas. Urusan dunia tidak bisa ditebak. Pada saat yang sama, suara seruling tiba-tiba berhenti. Baru pada saat inilah Feng Hao ingat bahwa ada orang lain di sampingnya. Pada saat ini, Feng Hao terkejut di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia mendesak atas keberuntungannya. Pria berpakaian hijau itu tidak memiliki niat jahat apapun. Kalau tidak, dia akan mudah ditemukan oleh pria berpakaian hijau di negara bagian sebelumnya. Selama pria berpakaian hijau itu punya pemikiran, dia tidak akan bisa menyelesaikan terobosannya. Terobosan telah selesai. Pada saat ini, pria berpakaian hijau meletakkan seruling di tangannya dan memandang Feng Hao sambil tersenyum. Suaranya membuat seseorang merasa percaya. Feng Hao mengamati pria berpakaian hijau di depannya. Mengangguk-angguk, dia berkata, Saudaraku, terima kasih banyak. Kata-kata terima kasih Feng Hao benar. Jika bukan karena sitar pihak lain, dia tidak akan bisa memasuki kondisi ini. Selain itu, bahkan jika dia memasuki keadaan ini, pihak lain bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi saat Feng Hao berada di tengah-tengah terobosannya. Jika itu orang lain, mereka mungkin memiliki niat jahat. Tidak apa-apa, keberuntunganmu bisa menerobos seperti ini. Setiap bunga dan helai rumput di dunia ini memiliki keberuntungannya masing-masing. Pria berpakaian hijau itu berkata dengan lemah seolah ini bukan apa-apa baginya. Saudaraku, pikiranmu bagus. Aku Feng Hao. Aku harap kamu bisa memberitahuku namamu. Feng Hao sedikit terkejut. Pria berpakaian hijau di depannya masih sangat muda, tapi dia seperti seorang biksu tua yang telah melihat dunia. Keadaan pikiran ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Bahkan Feng Hao harus mengakui bahwa dia tidak sebaik pria berpakaian hijau. Keadaan pikiran adalah hal yang sangat misterius. Itu mengacu pada pengalaman seseorang. Semakin banyak seseorang berpengalaman, semakin baik keadaan pikirannya. Kamu adalah Feng Hao. Ketika pria berpakaian hijau itu mendengar nama Feng Hao, dia jelas terkejut. Dia tampaknya cukup terkejut bahwa orang di depannya adalah Feng Hao. Ya, kamu kenal aku. Feng Hao juga terkejut. Dia belum pernah melihat pria berjubah hijau ini sebelumnya, tapi pria itu sepertinya sangat mengenalnya. Dia terkejut. Mungkin kamu tidak mengenalku, tapi kamu akan segera mengenalku. Ketika pria itu melihat bahwa itu adalah Feng Hao, senyum tipis tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia berkata, izinkan saya menambahkan, nama saya Tian Gang. Biduk surgawi. Feng Hao sedikit terkejut. Nama ini agak aneh. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Segera, dia tersenyum dan berkata, saudara Tian Gang, saya benar-benar harus berterima kasih atas apa yang Anda lakukan sebelumnya. Tian Gang menganggupkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu dan aku mempunyai sedikit sejarah di antara kita. Tidaklah berlebihan bagiku untuk membantumu. Asal. Mata Feng Hao sedikit melebar saat dia berkata, bolehkah saya bertanya di mana saudara Tian Gang makan? Dia sedikit bingung di dalam hatinya. Tian Gang yang misterius ini kemungkinan besar memiliki latar belakang yang kuat. Dia memikirkan semua faksi yang dia tahu, tapi pada akhirnya, dia tidak memiliki keraguan apapun. Klan penjaga, Tian Gang berkata dengan acuh tak acuh. Patriark telah menyebutkanmu kepadaku sebelumnya, jadi aku ingat. Tian Gang tersenyum ketika dia menjawab. Segera, dia dengan cepat mengungkapkan identitasnya. Jadi kamu dari klan penjaga. Ekspresi Feng Hao berubah sedikit lebih serius. Bagaimanapun, identitas klan penjaga memiliki latar belakang yang kuat. Namun, dia segera sadar kembali. Para anggota klan penjaga. Biasanya, anggota klan penjaga tidak akan muncul kecuali terjadi sesuatu yang besar. Jika tidak, murid klan penjaga tidak akan mudah muncul di mata dunia. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa Huang Fu Fu Shuang pernah menyebutkan bahwa ada tiga orang yang menjadi ancaman terbesar baginya, dan salah satunya berasal dari klan penjaga. Namun, Tian Gang dihadapannya memang mengindikasikan bahwa dia berasal dari klan penjaga. Oleh karena itu, kemungkinan besar Tian Gang ini adalah salah satu dari tiga orang yang harus dia hadapi kali ini. Jadi itu saudara Tian Gang. Ekspresi Feng Hao berubah serius. Dia tidak berani menunjukkan sedikitpun rasa jijik terhadap klan penjaga, sebuah eksistensi yang bahkan lebih misterius dari dua kekuatan hegemonik tersebut. Hal ini terutama terjadi pada Tian Gang. Penampilannya sebelumnya telah membuatnya merasa semakin misterius. Hanya suara serulingnya saja yang mampu membuatnya memasuki kondisi terobosan. Meskipun masalah ini sangat berkaitan dengan kemampuan pemahaman Feng Hao sendiri, harus dikatakan bahwa Timbal Langit juga memainkan peran besar. Kamu di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi pencarian pasangan. Feng Hao segera langsung ke pokok permasalahan. Jika pihak lain adalah, maka dia pasti punya rencana di dalam hatinya. Saya keluar kali ini untuk melatih diri saya sendiri. Kompetisi pencarian pasangan ini juga untuk melihat pahlawan seperti apa yang ada di dunia ini. Tian Gang menganggukkan kepalanya dan tidak menyembunyikan apapun. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata Tian Gang, dia merasa lega di hatinya. Dia segera mengerti bahwa Tian Gang mungkin tidak ada di sini untuk Huang Fu Hushuang, tetapi untuk menemui pakar lain dari generasi muda. Aku sudah mendengar tentang masalahmu. Jangan khawatir, aku tidak akan menikahi Huang Fu Hushuang kali ini. Bahkan jika aku kalah darimu di pertempuran terakhir, aku tidak akan meminta apapun. Tian Gang tidak bisa menahan senyum, seolah dia telah mendengar sesuatu dari Feng Hao. Feng Hao terkejut di dalam hatinya. Karena Tian Gang sangat percaya diri, kemungkinan besar budidayanya telah mencapai tingkat tertentu. Itu karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat menembus Tian Gang. Sepertinya Tian Gang memiliki teknik rahasia yang bisa menyembunyikan auranya. Haha, aku, Feng Hao, tentu saja tidak takut. Tapi karena saudara Tian Gang mengatakannya seperti ini, maka aku bisa yakin. Feng Hao tersenyum ringan, dia tentu saja tidak akan mengaku kalah. Meskipun pihak lain yakin, Feng Hao juga tidak lemah. Selama pihak lain bukan penguasa, dia tidak akan takut. Itu bagus. Patriark Suanyuan sepertinya sangat menghargaimu. Aku juga ingin melihat kemampuanmu. Tian Gang sedikit memiringkan kepalanya saat dia menilai Feng Hao. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Tentu saja aku tidak akan melakukannya. Feng Hao tersenyum tipis. Tian Gang sedikit terlalu percaya diri. Tapi secara umum, dia masih orang yang baik. Bagaimanapun, dia adalah murid dari klan penjaga. Tidak aneh jika dia merasa percaya diri karena dia memiliki kualifikasi untuk itu. Oke, kalau begitu biarkan saja dulu. Kita akan bertemu di panggung nanti. Tian Gang menganggupkan kepalanya, seolah dia puas dengan jawaban Feng Hao. Segera, dia berbalik dan pergi. 2760. Setelah bertemu Tian Gang, dia telah bertemu dua dari tiga orang yang merupakan ancaman terbesar baginya. Namun, mereka berdua adalah pengawal surgawi dan Tian Gang. Tak satu pun dari mereka yang lemah di mata Feng Hao. Terutama yang terakhir, Tian Gang, yang berasal dari klan pelindung. Dia tampak lebih misterius. Klan pelindung adalah eksistensi yang bahkan lebih misterius daripada dua kekuatan penguasa. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat dasar sebenarnya dari klan pelindung. Oleh karena itu, Feng Hao paling takut pada Tian Gang dan Huang Fu Jinglei. Adapun pengawal surgawi, meskipun mereka adalah murid penguasa naga kembar, mereka tidak mengancam seperti dua lainnya di mata Feng Hao. Selanjutnya, dia telah menembus tahap keempat seni pemisahan surga. Dengan kata lain, dia bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak empat kali lipat. Kartu truf ini bisa digunakan sebagai kartu truf terakhirnya. Terlepas dari apakah itu Tian Gang, pengawal surgawi, atau bahkan Huang Fu Jinglei, yang belum pernah dia temui sebelumnya, selama mereka belum menerobos ke alam berdaulat, Feng Hao yakin bahwa dia dapat menekan mereka dengan pemisahan surganya. Seni. Segera setelah itu, Feng Hao berbalik dan pergi. Dia tanpa sadar telah menerobos, jadi dia tidak terlalu khawatir. Lagi pula, dia tidak bisa mencoba menembus tahap kelima dalam waktu singkat. Itu sedikit tidak realistis. Dengan situasinya saat ini, mencapai tahap keempat seni pemisahan surga sudah sangat sulit. Sedangkan untuk tahap kelima, ia hanya bisa mengandalkan keberuntungannya di masa depan. Dia tidak bisa memaksakannya. Pada periode waktu berikutnya, Feng Hao menghabiskan sebagian besar hari-harinya dengan santai berjalan-jalan di sekitar rumah diskusi Dao. Adapun Yuehuang dan Namong Wuji, keduanya juga memasuki pengasingan. Di hari ketiga, Yuehuang dan Namong Wuji akhirnya keluar dari pengasingan. Feng Hao tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya ketika dia melihat ekspresi puas mereka. Tampaknya mereka berdua juga mendapat banyak manfaat dari pengasingan mereka. Sepertinya kamu sudah menyentuh ambang itu. Feng Hao tersenyum tipis sambil menatap Leihuang. Dia tercengang dengan aura yang terakhir. Ini baru beberapa hari berlalu, tetapi Leihuang tampaknya telah mengalami transformasi total, memberikan perasaan yang lebih anggun. Saya masih sedikit kekurangan, tapi saya tidak jauh dari itu. Dia menjawab dengan senyum tipis. Ambang batas yang mereka berdua bicarakan secara alami adalah ambang batas yang akan ditemui oleh guru ilahi ketika menerobos ke alam berdaulat. Harus dikatakan bahwa bakat Leihuang sangat mengejutkan, dan dia hampir memasuki dunia itu. Sedangkan untuk Namong Wuji, dia tidak secepat itu. Namun, setelah beberapa hari berkultivasi, dia tampaknya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang penguasa Prilinglong. Tentu saja, dia tidak terlalu mengejarnya. Meskipun budidayanya sedikit lemah, kekuatan ledakan penguasa Prilinglong sudah cukup untuk menebusnya. Haha, itu bagus. Feng Hao mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum tipis, hari ini adalah dimulainya kompetisi pencarian pengantin pria. Ayo pergi dan ikut bersenang-senang. Namong Wuji tidak bisa bereaksi sejenak, jadi dia bertanya dengan bingung, iya. Bukankah mereka mengatakan bahwa kita adalah peserta yang diakui dan tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi? Meskipun begitu, kamu tidak dapat menyangkal bahwa tidak ada orang jenius di dunia ini. Feng Hao menjelaskan, siapa tahu, mungkin ada beberapa orang yang bahkan kita takuti dalam kompetisi seleksi ini. Apakah mereka sekuat itu? Mereka seharusnya tidak bernama, kan? Kata Namong Wuji ragu-ragu. Feng Hao dan Le Huang saling memandang dan menggelengkan kepala sambil tersenyum. Hal yang paling menarik tentang dunia ini adalah Anda tidak pernah tahu siapa yang akan Anda hadapi selanjutnya. Bahkan seseorang sekuat Feng Hao tidak dapat memastikan bahwa tidak akan ada kuda hitam dalam kompetisi seleksi ini. Karena kamu sudah mengatakannya seperti itu, ayo pergi. Le Huang mengangkat bahunya. Karena dia dan Namong Wuji telah menyelesaikan kultifasi mereka, tidak ada masalah bagi mereka untuk keluar sebentar. Oke, ayo pergi. Feng Hao menganggupkan kepalanya, sementara Namong Wuji mengangkat bahunya. Karena Feng Hao dan Le Huang mengatakan demikian, maka dia secara alami tidak memiliki kesempatan untuk membantahnya. Karena itu, dia memutuskan untuk berjalan-jalan keluar. Segera setelah itu, mereka bertiga keluar dari menara diskusi Dao. Benar saja, setelah mereka meninggalkan menara diskusi Dao, Feng Hao dan yang lainnya merasakan bahwa seluruh kota Dao telah mengalami keaktifan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tampaknya suasana kota Dao telah mencapai titik kritis dengan dimulainya kompetisi pencarian pengantin pria. Para ahli terlihat di mana-mana, arus orang datang dan pergi, dan suara bising terus memenuhi kota Dao. Kelompok Feng Hao secara alami mengikuti arus orang dan secara bertahap tiba di lokasi diadakannya kompetisi pencarian pengantin pria. Itu juga merupakan pusat kota Dao, Heaven Martial Arena. Heaven Martial Arena adalah tempat yang cukup unik di pusat kota Dao. Itu adalah arena bela diri yang sangat besar, dan dikatakan bahwa lembah Suandao membangun arena yang begitu besar untuk memungkinkan murid-muridnya berlatih seni bela diri. Lambat laun, arena bela diri surgawi menjadi eksistensi unik di pusat kota Dao. Biasanya, jika ada konflik atau dendam di kota Dao, itu akan menjadi cara paling langsung untuk menentukan pemenang dan pecundang di arena bela diri surgawi. Dalam kasus yang paling serius, akan ada pertandingan kematian di arena bela diri surgawi. Dengan demikian, Heaven Martial Arena memiliki nama lain, tahap hidup dan mati. Kali ini, karena kompetisi pencarian groom terlalu besar, lembah Suandao memutuskan untuk mengadakan kompetisi pencarian groom di Heaven Martial Arena. Dengan cara ini, panggung bela diri surga yang besar dapat menampung lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam pertarungan tombak pistol untuk pasangannya, dan tidak perlu membuang waktu memikirkan tempat lain. Astaga, ada banyak sekali orang. Namong Uji berjalan di jalanan dan melihat ada orang di mana-mana. Dia terkejut. Itu pasti. Kudengar ada puluhan ribu orang yang berpartisipasi dalam kompetisi pencarian pengantin pria ini. Le Huang mengangkat bahunya. Jangan meremehkan pesona istri Feng Hao. Dia menarik puluhan ribu orang untuk memperjuangkannya.